Orang-orang dari Tanah Suci 5 Elemen juga menasihati Yuen Chue. Benar sekali, kakak senior. Kau tidak boleh merusak rencana yang mulia Hun Tian. Jika tidak, kita semua akan mati. Yuen Chue juga menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya gemetar saat mendengar nama, Hun Tian. Lawannya adalah juara Double Crown. Seberapa mengerikan itu? Dia berkata, baiklah, saya akan membiarkan orang-orang itu hidup lebih lama. Pada saat itu, jika mereka berani melawan yang mulia Hun Tian, mari kita lihat bagaimana mereka akan mati. Setelah itu, lebih banyak orang berdatangan satu demi satu. Orang-orang ini memasuki pavilion dan istana dan menunggu. Malam harinya, orang-orang ini keluar satu per satu. Sebuah jamuan makan akan segera diadakan. Meskipun orang-orang ini mengenakan jubah hitam dan tidak ingin memperlihatkan wajah mereka, mereka tetap mempesona. Akan tetapi, selalu ada sebagian orang yang memancarkan kecerdasan luar biasa, sehingga orang lain dapat mengenali mereka hanya dengan sekali pandang. Misalnya, ada orang yang energi pedangnya tinggi sekali, ada orang yang hukum lima elemennya berputar di sekeliling mereka, dan ada orang yang fisiknya kuat. Setiap tanah suci memiliki teknik uniknya sendiri, jadi mudah untuk membedakannya. Orang-orang ini menonjol karena mereka ingin menunjukkan identitas mereka dan membuat orang lain merasa hormat. Lin Suan dan yang lainnya juga turun. Mereka tidak memiliki aura hukum di tubuh mereka, jadi mereka berjalan di antara kerumunan dan mendengarkan berita. Lagi pula, Lin Suan sangat penasaran siapa yang memadatkan kekuatan dunia roh sejati. Tanah suci lainnya juga penasaran dan mulai berdiskusi dengan bersemangat. Seseorang berkata, Apakah kamu melihatnya? Kali ini, kekuatan alam roh sejati datang. Seseorang pasti telah mengaturnya secara khusus. Itu memang benar, rumah besar ini milik dataran tinggi abadi Kemurnian. Namun, dataran tinggi abadi Kayu Hijau hanya menyediakan tempat bagi mereka untuk tinggal. Oleh karena itu, saya menduga ada orang lain yang mengadakan pesta ini. Aku mendengar beberapa orang berteriak, Yang Mulia, Mungkinkah Tuan Muda dari dataran tinggi abadi Kemurnian telah datang? Banyak orang terkejut ketika mendengar ini. Dataran tinggi abadi Murni milik dinasti abadi Yuhua. Tuan Muda dari dataran tinggi abadi Murni jelas merupakan eksistensi kelas atas. Dia tidak lebih lemah dari putra mahkota. Apa tujuan berkumpulnya orang-orang seperti itu? Seseorang dapat membayangkan bahwa itu pasti sesuatu yang menggemparkan. Ada pula yang berkata, Tidak, menurutku, Yang Mulia, Ini tidak merujuk pada seseorang dari dataran tinggi abadi. Bahkan mungkin orang lain. Tidakkah kamu perhatikan bahwa ada banyak orang dari Tanah Suci segala permulaan? Itu pasti ada hubungannya dengan mereka. The All Beginnings Holy Land cultivated the aura of Primal Chaos. Now that the world had recovered, They had become even more mysterious. That's not all. Haven't you heard? Previously, during the test at Nebula Hall, A caotic body had appeared. That was the double crown king. His opponent was from the Primal Chaos clan. Though you think the All Beginnings Holy Land is related to them. Call it really be him. Heavens, if it was him, it was really possible. Voices rang out one after another. They all guessed the same person. Lin Suan narrowed his eyes when he heard this. Caotic body. He snorted coldly. If it really was the outher party, Then he wasn't unfamiliar with them. Of course, Tese were all just guesses. No one knew for sure. However, Since the outher party was holding this banquet, It would definitely appear in the end. The banquet began. Aferione drank and chatted with each outher. When the banquet was about to end, A group of people walked over from afar. The person walking at the very front was dressed in a black robe, But his face was hidden. A woman and a man, Boa of them exuding a terrifying aura, As if they call split the heavens and earth apart. Countless people exclaim. The saint of all beginnings and the saint of all beginnings. The saint of all beginnings and the saint of all beginnings were just two titles. Lin Suan look up and discover that they were no longer the people henu. Tese to people's faces were unfamiliar, But they're auras were a hundred times stronger than before. They call already be considered peak heavens prides. The surrounding people also exclaim in surprise. However, What surprised them was that the saint of all beginnings And the saint of all beginnings was accompanying a single person. The person walking at the very front was dressed in a black robe. His entire body was shrouded, And his face called then be seen clearly. However, Since this person was above the all beginnings holy land, His identity called be imagined. Called it be that he was the host of this banquet. Thinking of this, Aferione sat up straight and looked ahead. The group of people stopped. Then, They sat down. That was the seat of the horse. The black robeat person sat in the main seat. The saint of all beginnings and the saint of all beginnings sat beside him. The other people who had left the holy land also sat down. Thou is all beginnings, May you know who this person is? Someone asked. The saint of all beginnings stood up and asked. Aferione? There is no need to be anxious. Let me introduce him to Aferione. This person has an extraordinary origin. He is an honored guest of our all beginnings holy land. Speaking of we, He also has a relationship with our holy land. He is the young master of the primal chaos rache. His highness, Hun Tian. After saying that, Hun Tian took off his cloak. When the surrounding people saw this scene, They exclaim in surprise. Hun Tian. Was it really him? Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Lagi pula, Orang ini adalah Raja Mahkota Ganda. Kita harus tahu bahwa Kunpengsi dan yang lainnya semuanya adalah Raja Mahkota Ganda. Sekarang klan Raja Mahkota Ganda berada di atas putra kekaisaran mereka, Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Mereka tidak menduga kalau itu benar-benar dia. Dia bukan hanya seorang Raja Mahkota Ganda, Tetapi dia juga berasal dari ras primal chaos. Tanah suci segala awal sudah sangat mengerikan hanya dengan memiliki aura kekacauan purba. Ras kekacauan purba bahkan lebih mengerikan daripada tanah suci segala awal. Ras primal chaos merupakan klan yang telah ada sejak dunia diciptakan. Seberapa mengerikan itu. Dengan klan seperti itu dan kebanggaan surgawi, Itu sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Melihat diskusi di bawah, Hun Tian menyapu pandangannya dan lembut melambaikan tangannya. Tidak seorang pun berani berbicara. Ketika Hun Tian berdiri, Dia bagaikan dewa kekacauan purba yang mengawasi segalanya. Dia bilang, Ini aku. Benar saja, Dialah yang mengumpulkan mereka. Dialah tuan rumah perjamuan ini. Namun, Mengapa dia mengumpulkannya? Semua orang penasaran. Hun Tian duduk lagi dan memutar cangkir anggurnya. Cahaya aneh berkedip di matanya. Semua orang tahu bahwa ada dua bintang di alam semesta yang sangat misterius. Salah satunya adalah bintang kaisar terkubur, Tempat kaisar agung dimakamkan. Yang lainnya adalah dunia roh sejati, Tempat para jenius dan bahkan kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya lahir. Sekarang setelah dunia roh sejati pulih, Tanah suci dan sekte kita semakin kuat dari hari ke hari. Namun, Kita masih belum bisa dibandingkan dengan bintang kaisar terkubur. Selanjutnya, Harta karun yang dimiliki oleh para ahli klan kami semuanya terkubur di bintang kaisar terkubur. Tidakkah Anda ingin menjelajahinya? Tidakkah Anda ingin mendapatkannya? Saat kata-kata ini keluar, Banyak orang menjadi gempar. Bahkan Peacock dan yang lainnya pun terkejut. Orang ini sangat ambisius. Apa yang ingin dia lakukan? Yang lain juga berteriak kaget. Seseorang bertanya, Apa maksud yang mulia Huntian? Huntian berkata, Aku ingin mengumpulkan kekuatan dunia roh sejati Dan pergi ke bintang kaisar yang terkubur untuk menjelajahi makam bumi kuno. Ketika kata-kata ini keluar, Banyak sekali orang yang gempar. Burung Merak juga tercengang. Dia sudah menduga bahwa Huntian berani, Tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu berani. Tujuannya sebenarnya adalah makam bumi kuno. Di sampingnya, Yun Yue juga terkejut. Lin Xuan menyipitkan matanya, Seperti yang diharapkan dari juara Mahkota Ganda. Berani sekali. Yang lain bahkan lebih terkejut lagi. Mereka sudah menebak banyak kemungkinan, Tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Untuk sesaat, Semua orang tercengang. 5242 Ada apa? Kamu tidak berani. Huntian menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, Mengapa kau masih pengecut seperti sebelumnya? Sungguh mengecewakan. Seseorang berkata, Istana Huntian, Bukan berarti kami pengecut. Hanya saja masalah ini terlalu mengejutkan. Kita perlu memikirkannya secara benar. Apa yang harus kita pikirkan? Seseorang berkata, Jika kamu pengecut, Akui saja. Kami tidak takut. Kami bersedia mengikuti yang mulia Huntian. Orang-orang Sekte Pedang berjalan ke samping. Benar saja, Yuen Jue dari Tanah Suci 5 Elemen juga berjalan mendekat. Dengan yang mulia Huntian di sini, Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kami juga bersedia. Dalam sekejap, Lebih dari selusin Tanah Suci dan Sekte berjalan mendekat Dan berdiri di sisi Huntian. Orang-orang di Tanah Suci segala awal tampak gembira. Ini hebat. Bibir Huntian melengkung. Ekspresinya tetap tenang. Dengan reputasinya sebagai Raja Mahkota Ganda, Dapatkah orang-orang ini menghentikannya Jika dia ingin melakukan sesuatu. Segalanya berada di bawah kendalinya. Namun, Masih ada orang yang ragu-ragu. Walau begitu, Makam Kuno seorang Kaisar Agung Adalah tanah kematian bahkan Di bintang Kaisar yang terkubur. Terlebih lagi, Ada banyak harta karun di dalamnya. Jika mereka pergi, Apakah orang-orang di bintang Kaisar terkubur Akan setuju? Itulah yang terjadi. Banyak orang di bintang Kaisar terkubur Yang memiliki rencana untuk mendapatkan Harta karun tersebut. Untuk sementara, Mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika mereka pergi, Bintang Kaisar terkubur mungkin akan Menyatakan perang terhadap mereka. Hun Tian tersenyum. Kau terlalu khawatir. Kami adalah keluarga bintang Kaisar terkubur. Jika kita pergi, Kita hanya akan bergandengan tangan dengan mereka. Kita tidak akan menjadi musuh mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, Banyak orang terkejut. Dari perkataannya, Tampaknya Hun Tian sudah menghubungi orang-orang Di bintang Kaisar terkubur. Tampaknya pihak lain sudah mempunyai Gagasan ini sejak lama. Kemungkinan besar pihak lain telah menyiapkan Rencana besar. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat Untuk mengaktifkannya. Semuanya, Jika kalian masih khawatir, Aku akan membiarkan kalian bertemu orang lain. Teman-teman ras naga, Keluarlah. Hun Tian melambaikan tangannya Dan aura kekacauan purba terbang ke kejauhan. Sekelompok orang berjalan keluar istana di langit yang jauh. Aura daun naga dari orang-orang ini menyapu sembilan surga. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Teriak Yun Yue, Itu adalah orang-orang dari dinasti 10 ribu naga. Lin Xuan menyipitkan matanya. Apakah dinasti 10 ribu naga bergerak lagi? Selanjutnya, Mereka berjalan bersama Hun Tian. Orang-orang dari istana 10 ribu naga turun dari langit. Yang berjalan di depan adalah seorang wanita. Aura darah naga di tubuhnya sangat menakutkan dan misterius. Para jenius di sekitarnya semua membungku hormat. Salam, Putri Long Wu. Hun Tian menggoyangkan gelas anggurnya dan menepuk kursi di sebelahnya. Long Wu, Kemarilah dan duduklah di sini. Long Wu mengangguk sedikit dan duduk di samping Hun Tian. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Orang-orang dari klan naga benar-benar datang. Tampaknya apa yang dikatakan Hun Tian benar? Lin Xuan mengerutkan kening. Nama Long Wu sama persis dengan nama pangeran naga sebelumnya. Apa yang dilakukan dinasti 10 ribu naga? Hun Tian melihat sekeliling dan berkata, Mungkin kamu belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, Tetapi nama pangeran naga adalah Long Wu. Suara Long Wu sama. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa dia menggantikan posisi pangeran naga. Putri Long Wu adalah pemimpin dinasti 10 ribu naga. Dia mewakili klan naga. Sekarang dia telah bergabung denganku, Apalagi yang perlu kamu khawatirkan. Orang-orang dari Tanah Suci dan Sekte di sekitarnya tercengang. Menggantikan pangeran naga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Meskipun pihak lain tidak memiliki garis darah kekaisaran, Dia pasti tidak akan lemah. Lagipula, mereka tahu bahwa ada banyak orang yang tidak memiliki garis darah kekaisaran Yang berhasil bangkit dan menonjol. Misalnya, Huntian tidak memiliki garis keturunan kekaisaran, Tetapi bukankah dia tetap menjadi Raja Mahkota Ganda? Segalanya mungkin. Jika Huntian dan dinasti 10 ribu naga bergabung, Dengan posisi dinasti 10 ribu naga di bintang kaisar terkubur, Mereka pasti bisa melakukannya. Mereka bahkan mungkin bergabung untuk menjelajahi makam kaisar agung. Dalam sekejap, banyak Tanah Suci dan Sekte menanggapi. Namun, ada juga yang mengernyitkan dahi. Apakah ini benar-benar hanya aliansi? Mereka tidak berpikir begitu. Dengan status Huntian, Kemungkinan besar dia ingin mengendalikan seluruh dunia roh sejati. Jika memang itu yang terjadi, Masa depan mereka akan menyedihkan. Namun, mereka hanya khawatir. Tidak ada yang berani menolak saat ini. Jika ada yang berani menolak, Mereka sama saja dengan mencari kematian. Mereka akan menyinggung klan naga dan ras primal chaos. Huntian sendiri sudah cukup untuk menekan 10 ribu dunia. Dia adalah Raja Mahkota Ganda Sejati. Melihat tidak ada yang berani menolak, Huntian menganggup dan tertawa. Semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sangat puas. Namun, pada saat ini, Yuen Jue dari Tanah Suci Lima Elemen berjalan mendekat dan berkata, Yang Mulia. Di benua tengah dunia roh sejati, Ada Sekte yang disebut Istana Ilahi. Sekte ini juga merupakan kekuatan utama. Akan tetapi, Saya tidak yakin mereka akan setuju untuk bergabung dengan kekuatan semudah itu. Mengapa? Wajah Huntian menjadi pucat. Beranikah dia melawanku? Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Pupil mata Peacock mengecil. Sial? Yuen Jue? Dia sedang membalas dendam pada mereka saat ini. Jian Xiao juga berjalan mendekat dan berkata, Yang Mulia, Anda mungkin tidak tahu bahwa Kepala Istana Istana Ilahi adalah orang yang sangat misterius dan menakutkan. Dikatakan bahwa Master Istana mereka adalah Lin Woody dari Bintang Kaisar terkubur. Lin Woody. Semua orang berseru. Nama itu bagaikan guntur di telinga mereka. Beberapa ahli top telah muncul di Aula Bintang Jatuh. Salah satunya adalah Raja Mahkota Ganda, Huntian. Yang satunya adalah Yao Guang, yang mengolah seni iblis pemakan surga. Yang terakhir bahkan lebih mengejutkan. Dia adalah Lin Woody. Dia tercantum dalam daftar penguasa muda dan memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Kekuatan orang seperti itu sungguh mengerikan. Sebagai anggota Istana Dewa, apakah dia setuju untuk bergabung dengan Huntian? Orang harus tahu bahwa meskipun Huntian belum mencapai lantai keempat, kekuatannya pasti luar biasa. Dia memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung. Orang-orang seperti itu adalah musuh Bebu Yutan. Hanya ada satu orang yang bisa menapaki jalan menjadi Kaisar Agung. Mereka adalah musuh alami. Bagaimana mereka bisa bersatu? Mata Huntian bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengar itu. Lin Woody, itu sebenarnya dia. Huff, jadi ini fondasi Istana Ilahi. Tapi itu tidak masalah. Dia telah mencapai lantai keempat, tetapi dia hanya memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung. Kemungkinan itu terlalu kecil. Saat ini, yang berjalan di luar hanyalah salah satu kloninganku. Tubuh utamaku sedang berkultivasi dan belum datang. Kalau tidak, dengan kekuatan tubuh utamaku, Lin Woody tidak akan bisa bersikap begitu kejam di hadapanku. Tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Adapun kekuatan dibalik Lin Woody, sudah cukup untuk bersaing dengan dinasti Seribu Naga. Namun klan primal Chaosku telah ada sejak awal waktu. Fondasi keluarga kami bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Lin Woody. Baik dari segi kekuatan maupun fondasi, aku bisa menekan Lin Woody dengan kuat. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi yang mulia. Jian Xiao dan Yuan Jue bertepuk tangan dan tertawa. Yang lain juga gempar. Tampaknya Huntian sama sekali tidak takut pada Lin Woody. Sebenarnya, dia sangat yakin bahwa dia dapat menekan Lin Woody. Seberapa mengerikan kah Lin Woody? Tampaknya istana ilahi telah selesai. Untuk sesaat, semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. 5.243 Ada sebuah istana halus di awan yang jauh di sana. Ada sosok yang berdiri di dalam istana. Dia berpakaian hijau dan memiliki wajah yang tampan. Dia adalah King Tan, wanita yang menuangkan teh untuk leluhur kayu hijau. Ada beberapa sosok yang mengikutinya. Mereka semua dari Greenwood Immortal Platform. Tampaknya rencananya berhasil. Orang-orang ini tidak berani melawan Huntian sama sekali. Itu karena Huntian merupakan juara ganda pada awalnya. Klan Hundun di belakangnya bahkan lebih menakutkan. Mereka memiliki kaisar batas di klan mereka. Orang seperti itu bahkan tidak akan peduli dengan klan raja. Belum lagi dunia roh sejati. King Tan mengangguk setelah mendengar itu. Kalau begitu, kita bisa mulai langkah selanjutnya dari rencana itu. Tiba-tiba, seseorang berkata, Hei, lihat wanita itu. Menurut informasi, dia seharusnya adalah peri merak dari kuil. Seorang pria menunjuk ke kejauhan dan berkata. King Tan dan yang lainnya menoleh. Ternyata orang-orang dari kuil juga ada di sini. Namun, mereka tidak berdiri untuk melawan. Mereka seharusnya menyerah begitu saja. Pada titik ini, mereka merasa rencananya telah berhasil. Namun, King Tan sedikit mengernyit karena dia merasakan adanya bahaya dari peri merak. Siapa itu? Dia menyadari bahwa ada seorang pria berjubah hitam di samping peri merak. Namun, dia merasakan suatu bahaya yang tidak dapat dijelaskan saat dia memandangnya. Sungguh orang yang aneh. King Tan terkejut. Pria berjubah hitam ini tidak sederhana. Dia pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Dia terkesiap. Ternyata ada ahli seperti itu di samping kuil. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, dia tidak tahu apakah orang ini atau Hun Tian yang lebih kuat. Selanjutnya, Hun Tian, Long Wu, dan beberapa jenius top lainnya pergi. Mereka pergi ke istana lain untuk membicarakan masalah. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi lagi. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Hun Tian terlalu mengejutkan. Mereka harus berpikir dengan hati-hati. Pada saat itu, seseorang berkata, Bukankah itu peri merak? Itu benar-benar dia. Kuilnya juga ada di sini. Semua orang terkejut. Sebelumnya, seseorang menyebutkan kuil dan mereka mungkin keberatan. Namun, mereka tidak menyangka peri merak ada di sini. Dia tidak mengatakan apapun sebelumnya. Mungkinkah dia telah menyerah? Ada yang bilang itu pasti. Beraninya dia melawan Hun Tian. Huff, memangnya kenapa kalau kuil itu kuat? Siang Fei mencibir. Apakah kamu tidak menundukkan kepalamu sekarang? Matanya dipenuhi dengan Saden Frude. Sebelumnya, ketika dia pergi mencari Peacock, dia diabaikan dan bahkan ditampar oleh Lin Suan. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Sekarang setelah dia melihat balai dewa dalam masalah, dia tentu saja bersuka cita atas kemalangan mereka. Namun, ia tidak merasa puas. Ia harus menangkap merak dan menyiksanya sampai mati. Ada juga anak itu. Ketika dia memikirkan Lin Suan, dia menggertakkan giginya. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu menyesal. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya terangkat membentuk seringai. Sekarang setelah Tanah Suci Empat Simbol telah membentuk aliansi dengan Yang Mulia Hun Tian, dia secara alami dapat meminjam kekuatan Yang Mulia Hun Tian. Memikirkan hal itu, dia pergi. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Hun Tian, tetapi dia dapat menghubungi orang-orang di Tanah Suci semua awal. Ia menemukan Santo dari segala awal. Tentu saja, dia akan melebih-lebihkan beberapa hal. Putra Suci segala awal sangat marah. Apakah Anda mengatakan bahwa Allah Suci secara diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk melawan kita? Ya, benar. Siang Fei mengangguk. Peacock ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya sendiri. Oke, Sang Santo segala awal berdiri dan berjalan bersama anak buahnya. Siang Fei memimpin jalan. Huff, Peacock, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Kerumunan itu masih berdiskusi ketika sebuah jalan tiba-tiba terbuka. Sang Santo dari segala awal telah tiba. Mereka semua membungkuh. Beberapa di antara mereka dapat melawannya, tetapi mereka tidak berani. Bagaimanapun, ras primal chaos ada di belakangnya. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat orang-orang itu datang dengan agresif, mereka terkejut. Siapakah yang dicari orang-orang ini? Mungkinkah ada seseorang yang berani menyinggung Santo segala awal? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Saint of All Beginnings memiliki status yang luar biasa. Ia adalah seorang jenius papan atas. Begitu ia menggunakan hukum primal chaos, ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dia bisa menekan para jenius top lainnya hanya dengan satu tangan. Siapa yang berani melawannya? Tak lama kemudian, orang-orang ini tiba di depan Peacock. Mereka saling berhadapan. Siang Fei tersenyum. Peri merak? Aku harap kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Ketika Peacock melihatnya, wajahnya menjadi muram. Mengapa kau membawa orang-orang ke sini? Peri merak sangat gugup. Jangan khawatir, aku hanya butuh janjimu. Sang Santo segala awal juga keluar. Mengapa Anda tidak mengatakan apapun saat yang mulia huntian menyatukan dunia roh sejati? Karena Aula Dewa juga ada di sini, putuskan sekarang. Apakah Anda ingin mengirimkannya? Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka menargetkan Aula Dewa. Peri merak memiliki status yang luar biasa di Aula Dewa. Jika dia menundukkan kepalanya, itu berarti Aula Dewa harus tunduk. Warga Tanah Suci semua awal, jangan pergi terlalu jauh. Merak berdiri dengan ekspresi dingin. Tubuhnya memancarkan cahaya lima warna yang dapat menelan segalanya. Garis keturunannya juga luar biasa. Merak adalah binatang unik di surga dan bumi. Selain pengalamannya selama bertahun-tahun, ia juga merupakan pakar ulung. Berani sekali. Beraninya kau melawan kami. Anda tidak tahu siapa yang kami wakili. Kami mewakili yang mulia huntian. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, bisakah kamu melawan ras primal chaos? Orang-orang di Tanah Suci semua awal begitu kedinginan sehingga kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Tidak seorang pun berani menentang mereka. Siang Fei berjalan keluar sambil tersenyum. Peri merak, orang bijak yang tunduk pada keadaan. Asal kau menundukkan kepalamu dan menjadi pendamping dauku, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu membuat yang mulia huntian memaafkanmu. Jika tidak, bukan hanya anda saja yang akan musnah melainkan seluruh balai dewa anda. Merak sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Siang Fei ini sangat penuh kebencian. Pada saat ini, Lin Xuan, yang telah duduk selama ini, berbicara. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengirimmu ke neraka. Bocah sialan, ini kamu. Siang Fei berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Dia menoleh dan menatap Saint of All Beginnings. Karena bocah ini berani meremehkan kita, kurasa kita harus membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. Karena bocah nakal ini berani berebut merak dengannya, dia akan memberitahu dia apa itu penyesalan. Memikirkan hal ini, sudut mulut Siang Fei terangkat. Huh, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya mengecil karena dia melihat pihak lain mengangkat kepalanya. Ada sedikit cahaya keemasan yang berkedip-kedip di matanya. Kemudian, dia merasa seolah-olah jiwanya hendak terbelah. Dia memegangi kepalanya dan berteriak sedih. Tidak. Ah. Jiwanya mulai terbakar. Dia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Namun, ia tetap tidak bisa memadamkan api. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi abu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mati. Seorang jenius ulung langsung terbunuh begitu saja. Metode macam apa ini? Terlalu mengerikan. Saint of All Beginnings sangat marah. Pihak lain berani membunuh seseorang di depannya. Apakah ini tantangan bagi mereka? Dia tidak akan mengizinkan orang seperti itu ada. Mencari kematian. Sambil berteriak dingin, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk segel segala permulaan. Ia membawa aura kekacauan purba yang mengerikan dan melesat menuju linsuan. 5244. Segel semua awal menerangi sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ya Tuhan, ini adalah teknik pamungkas dari tanah suci semua awal. Aku pernah melihat putra suci semua awal sebelumnya. Dia menggunakan segel semua awal untuk menekan dua ahli puncak. Pria berjubah hitam itu pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil baginya untuk melawan putra suci segala awal. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Dihadapkan pada segel segala awal, linsuan mencibir. Dengan lambayan tangannya, sebuah gunung berjari lima muncul dan menghantam ke depan. Suara gemuruh langit bergema. Segel segala awal hancur dan gunung berjari lima itu pun tiba. Ledakan. Putra suci segala awal bergoyang dan retakan muncul di tubuhnya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kekuatan pihak lain sebenarnya sangat mengerikan. Seolah-olah dia tidak sedang berhadapan dengan seorang pria berjubah hitam, melainkan seorang dewa. Dia tidak dapat menahannya sama sekali. Dia hanya merasakan situasi seperti ini dari yang mulia huntian. Siapakah orang ini? Detik berikutnya, dia ditekan oleh gunung berjari lima dan bumi berguncang. Semua orang tercengang. Apa yang mereka lihat? Putra suci segala awal, seorang ahli puncak, benar-benar tertekan dalam sekejap. Ini sungguh tidak masuk akal. Siapakah sebenarnya pria berjubah hitam ini? Sialan, siapa kamu? Lepaskan aku. Berani melukaiku. Kau tahu akibatnya. Putra suci dari semua awal meraum dengan marah. Dia telah kehilangan muka. Terlebih lagi, dia terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Lin Suan mencibir dan menamparkan, menghancurkan wajah pihak lain. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Sekalipun huntian datang, dia tak akan berani bersikap sombong begitu. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian pada huntian. Tidak mungkin, mungkinkah orang ini adalah pangeran kekaisaran? Tetapi bahkan seorang pangeran kekaisaran tidak akan berani bersikap begitu sombong. Sialan, lepaskan putra kudus kami. Ketika para ahli lain di tanah suci semua permulaan melihat pemandangan ini, mereka dengan panik bergegas keluar. Namun, Lin Suan membentuk gunung lima jari lainnya dan menekan semuanya. Dia tidak membunuh mereka, dia hanya menekan mereka. Kemudian, Lin Suan mengocok cangkir anggurnya dan dengan tenang mencicipi anggur itu. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Orang ini menamparkan wajah tanah suci segala awal. Tidak, dia menantang yang mulia huntian. Mungkinkah ini kartu truf kuil? Tetapi kapan kah kuil memiliki ahli seperti itu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Suara-suara diskusi terdengar satu demi satu. Mereka semua menebak identitas Lin Suan. Saya khawatir badai akan datang. Ada juga yang menggelengkan kepala. Dia pasti sudah meninggal. Tak lama kemudian, seseorang menyampaikan berita itu. Huntian duduk tinggi di aula yang jauh dan melihat ke bawah. Bagaimana menurutmu? Sekte-sekte besar dan tempat-tempat suci dunia roh sejati di sekitarnya semuanya mendesah dalam hati mereka. Persyaratan pihak lain terlalu keras. Itu sama saja dengan mereka menyerah sepenuhnya kepada pihak lain. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Sebab, jika ada yang berani melawan, tanah suci itu mungkin akan langsung hancur menjadi abu. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar, tidak memalukan untuk tunduk padanya. Lagipula, dia adalah juara ganda. Klan pihak lain dikabarkan memiliki seorang kaisar semu. Itu mungkin bahkan lebih mengerikan daripada klan kaisar. Oleh karena itu, mereka semua menganggup dan menyetujui permintaan tersebut. Mulut Huntian melengkung membentuk senyum. Kekuatan dunia roh sejati telah diintegrasikan. Selanjutnya, dia bisa melancarkan aksinya. Sudah waktunya untuk menjelajahi makam seorang kaisar agung. Tentu saja, dia harus menunggu sampai masalah dinasti abadi Yuhua selesai. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Yang mulia, ini buruk. Huntian mengerutkan kening. Ada apa? Bukankah aku sudah bilang jangan ganggu aku? Namun, pada saat ini, seseorang dari klan Huntian secara pribadi berjalan mendekat. Dia berkata, Yang mulia, masalah ini mendesak. Seseorang telah menekan Saint of All Beginnings. Sekutu kita, jenius dari empat simbol tanah suci, Siang Fei, juga dibunuh oleh pihak lain. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Apa yang terjadi? Seseorang berani berbuat kejam di sini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seseorang harus tahu identitas macam apa yang dimiliki Huntian. Dia sendiri yang menekan tanah suci dunia roh sejati, membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Siapakah yang berani melawan orang seperti itu? Wajah Huntian menjadi gelap, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Apakah mereka sedang mencari kematian? Tampaknya dia terlalu berbelas kasih sebelumnya. Baiklah, biarlah dunia roh sejati melihat caranya. Saat itu dia ingin melihat siapa yang berani melawannya. Beraninya mereka melawan Yang Mulia. Mereka terlalu ingin mati. Jian Xiao dari Sekte Pedang berdiri dan berteriak dingin. Kita harus membunuhnya dan mengintimidasi dunia. Kami bersedia berjuang demi Yang Mulia, kata orang-orang dari Sekte Pedang. Orang-orang dari Five Elements Secret Grounds juga mengajukan petisi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Siapapun yang dihargai oleh Yang Mulia Huntian akan mengalami peningkatan yang pesat. Namun, Huntian melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, suku primal keos kami akan menangani masalah ini sendiri. Hun Li, silakan. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh berjalan keluar dari belakang Huntian dan berkata, Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan menekannya dan membawanya ke sini supaya Yang Mulia yang mengurusnya. Orang ini memiliki aura mengerikan dan kekuatan yang mengerikan. Dia seperti dewa barbar. Bahkan para ahli dari tempat suci lainnya pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Aura pihak lain saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Orang ini pasti bisa menguasai dunia. Aku akan memimpin jalan. Yuen Jue berdiri. Kemudian mereka berdua meninggalkan Aula, dan yang lainnya duduk kembali. Mereka tidak menganggapnya masalah besar dan yakin masalah itu akan segera teratasi. Di luar jamuan makan, banyak orang masih berdiskusi. Bagaimanapun, pemandangan itu terlalu mengejutkan. Sang Santo segala permulaan dan para ahli lainnya semuanya ditekan, yang membuat mereka ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat itu, seseorang berkata, seseorang telah datang ke Aula. Suku Primal Chaos telah tiba. Mereka terkejut. Apakah suku Primal Chaos datang sendiri? Mereka semua menoleh. Seorang lelaki jangkung berjalan mendekat, dan aura kacau di tubuhnya sangat menakutkan. Itu benar-benar seseorang dari suku Primal Chaos. Tampaknya yang mulia huntian sedang marah. Minggir, Yuen Jue memimpin jalan dan berteriak dengan marah. Kerumunan membuka jalan baginya. Tak lama kemudian, mereka datang ke garis depan dan melihat Sein of All Beginnings yang tertindas dan yang lainnya. Yuen Jue juga tersentak. Apakah mereka benar-benar berani menyerang? Wajah Hun Li menjadi muram. Siapa yang melakukannya? Kemarilah dan matilah. Dia berteriak dengan dingin, dan kekosongan di sekelilingnya hancur. Seolah-olah dia benar-benar akan membelah dunia. Kekuatan Primal Chaos membuat semua orang ketakutan. Orang ini jauh lebih kuat daripada Sein of All Beginnings. Apakah ini kekuatan dari Primal Chaos Tribae? Sungguh mengerikan. Tak seorang pun bisa menahannya. Kamu bukan huntian. Aku menyuruh huntian untuk datang sendiri ke sini. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Lin Xuan mendengus dingin. Kata-katanya yang arogan mengejutkan semua orang lagi, dan orang-orang yang bergegas datang juga marah. Yuan Jue terkejut. Siapa yang begitu sombong? Dia melihat ke depan. Ketika dia melihat Peacock dan Lin Xuan, dia tercengang. Merekalah orangnya. Bukankah mereka yang mengusir mereka? Orang-orang ini sangat menakutkan. Dia pernah mengalaminya sebelumnya, jadi dia ingin mengingatkan mereka. Namun, sudah terlambat. Hun Li sudah sangat marah. Pihak lain tidak menaruh perhatian pada huntian. Dia tidak tahan. 5.245 Hun Li jauh lebih kuat dari Sein of All Beginnings. Dia tertawa. Nak, kau terlalu sombong. Apa kau pikir kau bisa bersaing denganku hanya karena kau mengalahkan Sein? Dia bahkan tidak sekuat aku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan Primal Chaos. Dia mengangkat telapak tangannya dan meninju. Tinju ilahi kekacauan Primal. Pukulan ini sangat mengerikan. Aura Primal Chaos menyelimutinya, seolah-olah dapat menembus dunia. Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan dihancurkan. Teknik tinju macam apa ini? Tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan Peacock pun terkesiap. Di sampingnya, mata Yun Yue juga berbinar. Dia tidak menyangka klan Primal Chaos memiliki orang seperti itu. Lin Xuan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari klan Primal Chaos. Tapi kenapa? Sudah ku katakan sebelumnya. Jika kau ingin menjadi lawanku, biarkan Hun Li melakukannya sendiri. Kamu tidak cukup. Dia mengepalkan tangannya dan melancarkan pukulan Six Paths Fist. Hantu dari enam dunia mengelilinginya, menekan segalanya dan terus maju. Dia berani melawan. Apakah dia tahu seperti apa kehidupan yang sedang dihadapinya? Sudah berakhir. Ku rasa orang ini pasti sudah mati. Melihat Lin Xuan masih menyerang, orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mencibir. Mereka tampaknya dapat melihat akhir Lin Xuan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang dunia. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Six Paths Fist langsung menghancurkan Primal Chaos Fist. Salah satu lengan Soul Power tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia berteriak dan mundur. Pada saat berikutnya, dia ditekan oleh enam dunia. Para penonton di sekitarnya membelalakan mata mereka karena tak percaya. Itulah kekuatan jiwa. Itu jauh lebih mengerikan daripada Sane of All Beginnings. Ukulan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Namun sekarang, itu langsung dihancurkan oleh seseorang. Dia terluka parah dan bahkan tertekan. Orang ini terlalu kuat. Apakah dia benar-benar seorang kaisar? Setidaknya dia memiliki kekuatan seperti ini. Beberapa orang berseru. Sialan. Hun Li juga ketakutan. Kapan kuil punya ahli seperti itu? Mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Itulah kepala kuil. Benarkah itu dia? Dia ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa. Enam dunia membuatnya seperti semut. Dia hanya bisa merangkak. Yuen Jueksi, yang berada di sampingnya, berlutut di tanah. Beranikah dia berteriak pada orang seperti itu sebelumnya? Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa dia masih hidup. Yang lain juga terkejut. Mereka semua mencoba menebak siapa orang ini. Ada sosok misterius di antara kerumunan itu. Dia mengenakan jubah Tao. Dia melihat ke depan dan menghirup udara dingin. Mungkinkah itu dia? Jika itu benar-benar dia, maka mungkin semuanya bisa dijelaskan. Hukum pada tubuh orang ini sangat dalam dan mengerikan. Dia berasal dari Tanah Suci Daoyi. Kakak tertua, siapa dia? Orang lain dari Tanah Suci Dao Wan juga bingung. Siapakah yang bisa membuat kakak tertua mereka begitu terkejut? Apakah dia seorang pangeran kekaisaran? Kakak senior pertama menggelengkan kepalanya. Tidak, dia bukan pangeran kekaisaran, tetapi dia bahkan lebih menakutkan daripada pangeran kekaisaran. Mendengar ini, orang-orang dari Tanah Suci Daoyi satu tercengang. Kemudian, mereka teringat pada seseorang. Apakah itu dia, Lin Woody? Ada dua orang yang bahkan lebih menakutkan daripada putra mahkota. Salah satunya adalah Raja Mahkota Ganda, Huntian. Namun, itu tidak mungkin dia. Hanya ada satu orang lagi yang tersisa, dan itu adalah Lin Woody. Dia adalah seseorang yang telah membunuh pangeran naga. Orang seperti itu terlalu menakutkan. Selain itu, mereka telah mendengar segala macam legenda tentang Lin Woody. Sebelumnya, mereka merasa itu tidak masuk akal. Namun, insiden di Istana Nebula terjadi tepat di hadapan mereka. Dia satu-satunya orang yang berhasil masuk papan peringkat tertinggi. Bahkan Huntian tidak berhasil masuk ke dalam papan peringkat. Seberapa mengerikankah orang seperti itu? Tak heran kakak tertua mereka begitu terkejut. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa sekuat apapun Lin Woody, bisakah dia melawan Huntian? Itulah Raja Mahkota Ganda. Memang semua orang khawatir. Kakak senior tertua dari Tanah Suci Dao I menyeringai. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Barangkali Raja Mahkota Ganda lebih kuat, tetapi itu mungkin tidak berlaku sekarang. Berdasarkan informasi yang ku dapat, jasad yang berjalan di luar itu adalah kloningan Huntian. Itu sama sekali bukan tubuh utamanya. Kekuatan klon ini hanya setingkat pangeran kekaisaran. Mustahil baginya untuk menekan Lin Woody. Kecuali jika jenazah utamanya datang sendiri, akan ada tontonan bagus yang bisa ditonton kali ini. Kakak senior tertua ini sangat kuat. Tanah Suci Dao I juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah pemulihan dunia, hukum jalan agung mereka bahkan lebih mengerikan. Kakak senior tertua yakin bahwa dia bisa mengalahkan segalanya. Namun, menghadapi Lin Woody, dia takut dan tidak berani melawannya. Para junior broter di sekitarnya juga terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berita tentang kekuatan jiwa Lin Woody yang ditekan menyebar lagi. Ketika orang-orang di aula utama mendengarnya, mereka tercengang. Para ahli Tanah Suci tidak dapat mempercayainya. Bahkan kekuatan jiwa Lin Woody telah dikalahkan. Orang-orang dari klan Hun Tian juga menyipitkan mata mereka. Mereka tahu kekuatan-kekuatan jiwa Lin Woody. Mampu mengalahkan kekuatan jiwa Lin Woody mungkin di luar imajinasi mereka. Setelah mendengar ini, Hun Tian berdiri. Niat membunuh yang sangat mengerikan meledak dari matanya. Siapa itu? Apakah ini tamparan di wajahnya? Di sampingnya, Long Wu juga sedikit mengernyit. Dia berkata bahwa kekuatan jiwa Lin Woody sangat kuat. Untuk dapat mengalahkannya dengan mudah, setidaknya dia adalah seorang pangeran kekaisaran yang kuat. Sebuah kekuatan muda, Hun Tian mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi apa? Saya ingin melihat siapa yang berani menantang saya. Dia melangkah maju. Long Wu naik ke udara dan mengikutinya. Kaisar Suci lainnya juga mengikuti satu demi satu. Jian Xiao meraung. Siapapun yang berani menyinggung yang mulia Hun Tian akan mati, tidak peduli siapapun orangnya. Kelompok orang ini benar-benar membuat dunia luar khawatir. Orang harus tahu bahwa mereka yang bisa memasuki aula utama semuanya adalah pakar tingkat atas. Di belakang mereka berdiri sekte-sekte tanah suci. Mereka tak tertandingi. Begitu mereka bergerak, seluruh dunia akan gempar. Ketika orang-orang ini keluar, mereka juga terkejut. Mendengarnya adalah satu hal. Tetapi ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan jiwa Lin Wu di telah ditekan, penglihatan mereka menjadi hitam. Seseorang benar-benar berani melakukan suatu tindakan. Siapa itu? Mereka semua menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat Pea Kok berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Yang lainnya mundur jauh. Itu dia, seseorang dari kuil. Mereka tidak menyangka itu adalah kuil. Orang-orang ini terkejut dan segera memberitahu Hun Tian. Setelah mendengar ini, mata Hun Tian memancarkan cahaya dingin. Kuil, sebelumnya, seseorang tampaknya telah memperingatkannya bahwa kuil mungkin akan menolak. Dia hanya tidak menduga hal itu akan terjadi secepat itu. Namun, bagaimana jika itu adalah kuil? Tidak seorang pun dapat menghentikannya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Sambil mendengus dingin, dia melangkah maju dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir keluar. Pada saat ini, semua orang terus mundur. Beberapa orang memuntahkan darah. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan wajah Pea Kok pucat dan darahnya mendidih. Dia sama sekali tidak dapat menahannya. Melihat kejadian ini, Hun Tian mencibir. Kuil yang lemah berani melawanku. Berlututlah dan terima kematianmu. Terdengar suara dingin. Tubuh Pea Kok bergoyang. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan dewa dan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Dia hampir mati. 5.246 Merak tidak dapat menahan kekuatan dahsyat dari langit dan bumi. Dia tidak bisa menahannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Mahkota Ganda. Tepat saat dia hendak berlutut, sebuah suara terdengar. Beraninya kau menyentuh bangsaku. Anda pasti lelah hidup. Suaranya tidak keras, tetapi membawa aura yang tajam. Begitu muncul, aura itu menembus kekuatan langit dan bumi. Pea Kok merasakan tubuhnya rileks dan tekanan menghilang. Dia menghela nafas lega dan tersenyum pada saat yang sama. Dia tahu bahwa Lin Suan telah bergerak. Hun Tian mengerutkan kening saat mendengar suara itu. Dia berbalik dan berhenti menata Pea Kok. Sebaliknya, dia memandang pria berjubah hitam di sebelahnya. Tatapannya tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa, menyebabkan ratusan retakan muncul di sekitarnya. Siapa kamu? Dia berteriak dengan dingin. Kenapa? Kamu tidak mengenaliku. Lin Suan melepas jubahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Hun Tian mengerutkan kening. Itu kamu, Lin Woody. Dia menduga bahwa satu-satunya orang yang berani menantangnya dan membantu kuil adalah penguasa kuil, Lin Woody. Tampaknya itu benar. Orang-orang di sekitar berseru ketika mereka mendengarnya. Apa? Lin Woody. Dia Lin Woody. Banyak orang terkejut. Mereka semua melihat ke depan. Nama Lin Woody bagaikan guntur di telinga mereka. Dia adalah seseorang yang berhasil masuk ke dalam daftar tertinggi. Sebelumnya, dia bahkan lebih terkenal. Dia adalah seorang jenius yang mampu mengatasi segalanya. Terlebih lagi, ada desas-desus bahwa dia adalah penguasa kuil. Mereka tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Tidak heran kuil berani menantangnya. Ternyata ada perdana menteri yang mengerikan di belakang mereka. Dia adalah Lin Woody. Jian Xiao begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa dan dia hampir pingsan. Sebelumnya, ketika dia menantang pihak lain, dia seperti berjalan satu putaran mengelilingi gerbang neraka. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur, berharap agar dirinya tidak ketahuan. Hun Tian berteriak dingin. Lin Woody, apakah kamu menantangku? Apakah olah suci menentangku? Niat membunuh terpancar dari matanya. Jadi kenapa kalau itu Lin Woody? Dia tidak peduli tentang membunuh Xiang Fei, tetapi kenyataan bahwa dia berani menekan kekuatan jiwanya merupakan tamparan di wajahnya. Itu merupakan tamparan di wajah klan Cao Tic. Dia tidak tahan. Yang lebih penting, dia dan lawannya adalah ahli tingkat atas. Cepat atau lambat, mereka harus bertarung di masa depan. Sekarang dia bisa membunuh Lin Woody, dia tidak akan sopan. Yang Mulia, selamatkan aku. Santo dari segala permulaan. Soul Force menggertakkan giginya. Bunuh dia dan balaskan dendamku. Yang Mulia, tolong bantu aku. Semua orang terkejut. Dengan lambayan tangannya, kekuatan yang paling murni meletus dan melesat menuju kekuatan jiwa dan orang suci segala awal. Untuk, untuk. Darah ke. Mati. Salah satunya adalah ahli dari klan Hundun. Padanya. Lin Woody, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Hukum kekacauan primal terus memadat di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Lin Suan mencibir. Kau hanya tiruan. Tidakkah kau pikir kau konyol? Jika kau mampu, hubungi pasukan utamamu. Mungkin kita bisa bertarung. Akan tetapi, dengan klon milikmu ini saja, kau tetap bukan tandinganku. Tubuh Lin Suan juga meletus dengan api yang mengerikan. Enam matahari muncul. Dia seperti dewa matahari. Pada saat ini, seluruh dunia terbakar. Orang-orang di sekitar tidak sanggup menahan kekuatan sebesar ini. Mereka terkejut. Ini adalah tubuh ilahi sembilan yang, kekuatan yang paling murni. Apakah ini kekuatan dari Tuhan Yang Maha Asa? Sebelumnya, ketika dunia roh sejati pulih, para pembangkit tenaga jenius ini bangkit dan melanda seluruh dunia. Mereka menjadi percaya diri. Mereka merasa bahwa bahkan jika mereka bertemu dengan bintang kaisar terkubur, mereka akan berani bertarung. Mereka bahkan tidak memasukkan apapun ke mata mereka. Tapi sekarang, di depan Lin Suan, kepercayaan mereka hancur. Mereka semua gila dan hampir pingsan. Sekalipun mereka semua menggabungkan kekuatan, mereka tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Ini adalah makhluk agung muda. Sebuah eksistensi yang mereka kagumi. Merasakan aura ini, wajah Hun Tian menjadi dingin. Lin Suan benar. Dia hanya klon, yang merupakan kekuatan seorang pemuda yang kuat. Kalau mereka benar-benar bertarung, klonnya tidak akan mampu melawan. Namun, dia tidak bersedia. Dia adalah Raja Mahkota Ganda dan juga seorang makhluk tertinggi muda. Bagaimana mungkin dia rela ditekan oleh Lin Suan? Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Apakah Anda ingin menyinggung saya sepenuhnya? Meskipun sekarang kau ada dalam daftar makhluk tertinggi, lalu kenapa? Kekuatanmu tidak dapat menandingi kekuatanku. Kau adalah Single Crown King, sedangkan tubuh utamaku adalah Double Crown King. Begitu tubuh utamaku keluar dari pengasingan, membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Niat membunuh yang dingin dan menggigit menyelimuti setiap orang, membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Tubuh utama keluar dari pengasingan. Berapa lama? Seratus tahun? Seribu tahun? Atau sepuluh ribu tahun? Jika tubuh utamamu tidak keluar dari pengasingan, apa yang akan kau lakukan? Dengan kekuatanmu, kau ingin bersaing denganku. Konyol. Lin Suan melangkah maju. Api Dewa Matahari membakar sembilan langit. Pada saat ini, bahkan aura kekacauan pun ditekan. Hun Tian menggertakan giginya. Sialan, apakah kau benar-benar ingin aku menyerang? Di sampingnya, Long Wu juga berjalan keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tubuhnya memancarkan darah naga yang mengerikan. Ilusi mengerikan dari sepuluh ribu naga meraung. Apakah pengadilan sepuluh ribu naga akan menyerang juga? Aku akan penuhi keinginanmu. Lin Suan mengangkat kepalanya dan tertawa. Api di tubuhnya berubah menjadi Ki Iblis. Ki Iblis hitam mengelilinginya, mengubahnya menjadi Dewa Iblis. Pada saat ini, aura Lin Suan terlalu menakutkan. Aura itu kuat dan mendominasi. Seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu kata. Ayo, aku biarkan kalian berdua bertarung bersama. Tombak penghancur besar muncul di tangan Lin Suan, seakan hendak menyapu bersih segalanya. Pada saat ini, Long Wu juga menghadapi musuh besar. Apakah ini orang yang membunuh pangeran naga? Pemuda yang membuat pengadilan sepuluh ribu naga merasa putus asa. Dia memang kuat. Hun Tian sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia sedang menghitung peluang menang jika mereka berdua bekerja sama. Namun, Lin Suan berkata. Dunia sejati tidak perlu dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika memang perlu, dunia ini tidak dapat dikendalikan oleh orang luar. Apakah kalian semua akan berdiri di pihak suku caotik? Apakah kalian semua akan menjadi musuh balai suci? Tatapan Lin Suan menyapu semua arah. Pada saat ini, matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Langit runtuh dan bumi retak. Para tokoh kuat di tanah suci di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini, mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa di antara mereka berdua, tetap saja akan ada mereka. Ini adalah dilema. Jika mereka datang dan bergabung dengan Divine Union, mereka akan menyinggung Huntian. Mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, jika mereka berdiri di pihak Huntian sekarang, Lin Suan mungkin akan langsung membunuh mereka. Lagi pula, bahkan Ras Raja tidak berani memprovokasinya, apalagi tanah suci. Dalam sekejap, orang-orang ini hampir menangis. 5.247. Namun tak lama kemudian, ada pula yang menyerah. Mereka memandang Lin Suan dan berkata, Kami bersedia mengikuti Balai Dewa. Sebelumnya, Huntian Angkuh dan Perkasa, ingin mengendalikan dunia roh sejati. Tidak semua tanah suci bersedia melakukannya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat peluang, mereka langsung tampil menonjol. Saat tanah suci pertama menonjol. Setelah itu, beberapa tempat suci lainnya dengan cepat melangkah maju untuk bergabung. Kami bersedia maju dan mundur bersama Deities Hall. Salam, Lin Gongsi. Lin Gongsi sungguh perkasa. Semakin banyak orang yang condong ke arah Lin Suan. Adegan ini mengejutkan penduduk Ras Primal Chaos. Ekspresi Secret Grounds di pihak Ras Primal Chaos berubah drastis. Mereka akhirnya tidak berani melawan. Siapa yang mau mati? Karena itu, mereka hanya bisa berjalan cepat. Salam, Lin Gongsi. Lin Gongsi murah hati. Jangan salahkan kami. Yuen Jue dan Jian Xiao berlutut di tanah dan terus meminta maaf. Lin Gongsi, tolong ampuni nyawa kami. Adegan ini sungguh mengejutkan. Ekspresi huntian menjadi sangat buruk. Apakah dia dikalahkan oleh pihak lain? Berengsek. Faktanya, dia tidak tahu bahwa meskipun dia adalah juara ganda, nama Lin Suan jauh lebih terkenal daripada namanya. Lagipula, dia sudah terkenal sejak lama. Lin Suan telah membunuh Pangeran Naga, bertarung melawan pengadilan 10 ribu naga, dan bertarung melawan pengadilan 10 ribu naga. Dia bahkan lolos dan selamat dari serangan senjata ekstrim dan melakukan serangan balik. Segala macam perbuatan menyebar di seluruh alam semesta, menggemparkan banyak sekali orang. Di dalam hati setiap orang, dia sudah merupakan sosok yang bagaikan dewa. Sekarang orang seperti itu sudah bicara, siapa lagi yang berani menolak. Yang lebih penting, huntian hanya mengirim klon, dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan sama sekali. Jika mereka tidak menyerah, Lin Suan bisa langsung mengirim mereka ke neraka. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan untung ruginya, semuanya tunduk pada Lin Suan. Pada saat ini, hanya tiga kekuatan yang berdiri di pihak huntian. Selain ras primal chaos, ada tanah suci segala awal dan pengadilan 10 ribu naga. Ekspresi semua orang sungguh jelek tak terbandingkan. Apa? Tidak yakin? Aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Yang lain gempar. Apakah mereka benar-benar akan bertarung? Bahkan wajah suku hundun pun berubah. Huntian tetap diam. Tatapan matanya semakin dingin. Lin Suan tertawa. Kamu tidak berani. Kalau kau tidak berani, berlututlah dan bersujud untuk meminta maaf. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau sedang mencari kematian. Huntian sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan pancaran mengerikan keluar dari matanya. Sekalipun aku hanya klon, aku tetap bisa mengalahkanmu. Dia meraung ke langit, dan aura kekacauan di tubuhnya mengembun menjadi pedang kekacauan. Ia berubah menjadi pedang dewa dan menebas dari langit. Banyak sekali orang yang terguncang dan segera mundur. Meskipun itu hanya tiruan, dia tetap saja seorang Taipan muda. Dengan kekuatan seorang pangeran kekaisaran, serangan pedang ini tak tertandingi. Lin Suan menatap pedang itu dan tertawa keras. Aku tidak akan menggertakmu, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Tentu saja, Lin Suan tidak akan bertarung habis-habisan melawan klon lawannya. Salah satu tangannya berada di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya terulur ke depan untuk meraih sesuatu. Kelima jarinya tampaknya telah berubah menjadi lima pedang dewa yang menyapu ke segala arah. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Keduanya bertabrakan dengan suara nyaring. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Lin Woody terlalu kuat, dia benar-benar membiarkan lawannya menggunakan satu tangan. Bisakah dia menang? Orang-orang suku hundun menggertakkan gigi. Sialan, dia terlalu sombong. Mari kita lihat bagaimana yang mulia akan membunuhnya. Pedang kekacauan membelah langit dan bumi. Dengan raungan marah, pedang itu menebas dengan kekuatan membelah langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh langit bergetar hebat, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak orang yang ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Pedang macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Lin Suan berteriak dingin. Kau ingin bertanding dalam ilmu pedang. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan dua sinar cahaya hitam dan putih mengembun di atasnya. Kemudian, mereka berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke bawah. Itu adalah cahaya pedang berbentuk busur. Begitu muncul, cahaya itu tampak membawa harapan dan kehancuran. Serangan pedang ini mengejutkan semua orang. Mereka bisa merasakan dao besar yang mengerikan berputar di sekitar mereka. Pedang yang mengerikan. Berdengung. Dentang. Cahaya pedang menyala, dan terdengar suara seperti guntur di udara. Pedang kekacauan terlempar. Dan ada cahaya pedang lain di tubuh huntian yang menembus tubuhnya. Suara mendesing. Tidak ada darah yang menetes karena itu hanya klon. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah tubuh kloningan itu tampak kabur, seolah-olah akan menghilang. Banyak sekali orang yang ketakutan. Apakah dia terluka? Dia melukai huntian dengan satu pedang. Sungguh mengerikan. Bahkan pupil mata longwu mengecil. Dia menyadari bahwa jika dia berhadapan dengan pedang ini, akan sulit baginya untuk menangkisnya. Kecuali dia mengeluarkan kartu asnya, tapi dia akan kalah. Lagi pula, Linwudi bahkan tidak menggunakan senjata. Ini tidak mungkin. Orang-orang suku hundun meraung dengan gila. Mereka tidak bisa menerimanya. Orang-orang di Tanah Suci Miriat Races juga tercengang. Hal ini membuat mereka merasa takut. Aura huntian melemah. Dia menggertakan giginya dan bertanya, teknik pedang apa ini? Ini adalah teknik pedang yang kuciptakan setelah memahami hidup dan mati. Teknik ini disebut pemulihan asal. Lin Xuan berkata dengan dingin. Teknik pedang ciptaan sendiri. Pupil mata huntian mengecil. Teknik pedang yang diciptakan Lin Xuan ternyata sangat mengerikan. Longwu dan yang lainnya juga terkejut. Mereka awalnya mengira ini adalah teknik legendaris Kaisar Agung, tetapi siapa sangka ternyata bukan. Apakah dia telah tumbuh sampai pada titik di mana dia dapat menciptakan teknik pedang yang tak tertandingi? Orang ini terlalu menakutkan. Lin Woody, kamu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Saat tubuh utamaku tiba, kita akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Suara dingin huntian terdengar. Dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Lin Xuan mencibir. Kau ingin pergi? Apakah menurutmu satu pedang cukup? Tinggal. Karena Lin Xuan memperlakukannya sebagai musuh, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Tebasan pedang lain dilakukan. Pedang ini bahkan lebih mengerikan. Hukum yin dan yang menari dan diagram taiji muncul, berubah menjadi dewa yin dan yang yang satu sangat kuat, menyapu semuanya. Yang satunya lagi dingin, berubah menjadi dewa kematian, menghancurkan segalanya. Begitu keduanya menyerang, mereka menerkam ke arah Hun Tian. Hun Tian meraung. Kau sedang mencari kematian. Cahaya kekacauan. Dengan suara gemuruh, cahaya yang mengejutkan berkedip di matanya. Kemudian, dia merobek kekosongan. Kedua sinar cahaya itu terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi keabadian. Saat mereka mengenai dewa yin yang, mereka juga mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Cepatlah dan serang bersama. Dia meraung ke arah Long Wu. Namun, Long Wu berbalik dan pergi bersama orang-orang sarang sepuluh ribu naga. Sialan, beraninya kau meninggalkanku. Hun Tian hampir muntah darah. Ini terlalu tidak bisa diandalkan. Yang mulia, biarkan kami membantu Anda. Para petinggi klan Hun Tian dan klan lainnya berteriak dengan marah. Mereka ingin menyerang, tetapi dewa yin yang menyatu dengan pedang kesatuan dan menebas lagi. Pedang ini tidak hanya mengandung kekuatan yin dan yang, tetapi juga kekuatan jiwa pedang naga agung. Itu tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam. Dalam sekejap mata, tubuh Hun Tian terbelah menjadi dua bagian. Di bawah aura tajam ini, tubuhnya yang hancur tidak dapat pulih sama sekali. Menghancurkan. Citra yin yang berputar dan menghancurkan tubuhnya yang hancur, mengubahnya menjadi aura kekacauan tak berujung yang melayang dalam kehampaan. Apakah dia dihancurkan? Orang-orang di sekitar tercengang ketika melihat pemandangan ini. 5.248 Semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan berani membunuh Lin Suan. Orang-orang di tanah suci segala awal tercengang. Para ahli Ras Primal Chaos meraum dengan gila. Sialan, beraninya kau menyerang. Lin Suan mencibir, kenapa aku tidak berani? Dia hanya tiruan, bahkan jika tubuh utamanya ada di sini, aku akan tetap membunuhnya. Orang-orang dari Ras Primal Chaos sangat marah. Mereka menatap Lin Suan, ekspresi mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka tidak berani menyerang. Apakah rencana mereka telah hancur? Di istana yang jauh di atas awan, orang-orang dari platform abadi pembersihan murni juga terkejut. Apakah ini Lin Woody? Dia benar-benar terlalu kuat. King Tan menghela nafas. Mereka awalnya berpikir bahwa rencana Hun Tian sempurna. Namun siapa sangka mereka akan bertemu Lin Woody? Semuanya akan berubah menjadi abu. Lin Woody terlalu kuat. Orang-orang dari Tanah Suci lainnya juga sangat terkejut. Mereka sekarang bersuka cita karena pilihan mereka sebelumnya benar. Jika mereka memilih berdiri di pihak Hun Tian, mereka mungkin sudah masuk neraka sekarang. Lagi pula, Lin Woody berani membunuh kloningan Hun Tian. Dia tidak akan menaruh mereka di matanya. Untuk sementara waktu, para jenius di Tanah Suci segera memberi hormat kepada Lin Suan. Mereka sangat berhati-hati, tidak berani menyinggung perasaannya. Tuhan muda mereka telah menjadi lebih kuat lagi. Yun Yue terkejut. Bibir pehakok melengkung membentuk senyum. Bagus sekali. Ini adalah hasil dari perlawanan terhadap istana dewa mereka. Dengan Lin Woody, istana dewa mereka dapat menyapu segalanya. Menatap wajah-wajah tercengang di sekelilingnya, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dengan lambayan lengan bajunya, aura kekacauan utama yang memenuhi langit menghilang. Kemudian, dia berjalan menuju singgah sana di depannya dan tersenyum. Setiap orang, karena Anda ingin membentuk aliansi dengan istana dewa saya, mari kita bicara. Bibir Lin Suan melengkung. Orang-orang dari tanah suci lainnya tercengang. Kemudian, mereka mendesah. Tampaknya mereka tidak bisa membuat pilihan lain. Di kejauhan, orang-orang dari platform abadi pembersihan murni juga terkejut. Lin Woody ini ingin meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Haruskah kita menyerang? Mereka memandang King Tan. King Tan berkata, baru saja, dia membunuh klon Hun Tian dengan satu serangan pedang. Seberapa kuat dia sekarang? Tidak seorang pun yang tahu. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa saya akan berhasil. Para jenius di belakangnya juga mendesah. Sepertinya tidak ada cara bagi mereka untuk bergerak. Mereka dari suku Hundun berteriak histeris. Mari kita lihat siapa yang berani. Niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar dari mata mereka. Tanah suci di sekitarnya tercengang sekali lagi. Lin Suan mendengus dingin. Aku bahkan tidak menaruh Hun Tian di mataku, apalagi kalian. Ia menepukkan tangannya, lalu enam matahari terbang keluar, membakar sembilan langit. Dalam sekejap mata, itu menyelimuti suku Primal Chaos. Orang-orang itu berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Namun, mereka tidak mampu melakukannya. Dua di antara mereka mencoba melarikan diri, namun mereka dibunuh oleh tinju enam Dao Lin Suan. Sampai saat ini, tidak ada satupun anggota klon Hundun yang tewas. Apakah ada yang keberatan? Lin Suan berbicara lagi. Tanah-tanah suci itu menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka tidak berani. Mereka bersedia membentuk aliansi dengan Balai Dewa. Baiklah, Pea Kok. Aku serahkan sisanya padamu. Lin Suan tersenyum. Burung Merak juga senang. Ini awalnya disiapkan oleh Hun Tian. Hun Tian secara khusus mengatur perjamuan ini untuk menyatukan kekuatan dunia sejati. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya hal itu akan menguntungkan mereka? Ini sungguh hebat. Pea Kok tentu saja tahu pentingnya masalah ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita tanda tangani perjanjian aliansi. Dengan lambayan tangannya, sebuah gulungan terbang keluar. Sumpah darah untuk membentuk aliansi. Tanah suci lainnya tidak punya pilihan. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, mereka harus berdiri di pihak Lin Woody. Namun, banyak orang yang bersemangat. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Woody benar-benar mengerikan. Dia bahkan tidak menganggap serius juara mahkota ganda. Selain itu, dialah satu-satunya orang yang tercantum dalam daftar penguasa. Mungkin di masa depan, dia mungkin benar-benar menjadi kaisar agung. Dalam sekejap, semua orang itu sepakat untuk bersumpah darah. Bagus sekali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Dengan cara ini, dia akan memiliki kekuatan lain untuk mendukungnya. Balai suci dan persatuan ilahi adalah kekuatannya. Dunia kuintesential sudah sangat istimewa. Sekarang setelah dia mendapat dukungan dari tanah suci ini, itu tidak bisa lebih baik lagi. Mari, semuanya, izinkan saya bersulang. Lin Suan mengangkat cangkir anggurnya dan melihat sekelilingnya. Lalu, dia meminumnya dalam sekali teguk. Untuk Lin Gongsi, para jenius di tanah suci lainnya tentu tidak berani ceroboh. Mereka semua meminumnya sekaligus. Kemudian, perjamuan dimulai lagi. Namun, tuan rumah telah berubah dari huntian menjadi Lin Suan. Beberapa orang jenius di tanah suci sangatlah ingin tahu. Mereka adalah para jenius yang baru bangkit dan tidak tahu banyak tentang balai suci. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang masa lalu Lin Suan di dunia kuintesential. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang tahu, dan orang-orang tua itu menjelaskannya kepada mereka. Tahukah Anda, Lin Woody ini juga berasal dari dunia kuintesential. Para jenius lainnya pun terkejut, kan? Bukankah dia dari bintang kaisar terkubur? Dialah yang kemudian pergi ke Burit Emperor Star. Sebelumnya, dia berasal dari dunia inti. Dulu, di dunia inti, dia dikenal sebagai salah satu dari lima mutlak, kaisar tengah. Meskipun dia masih muda saat itu, dia mampu mengalahkan sains. Dia dipanggil Lin Woody. Pada akhirnya, dia pergi ke jalan bintang kuno bersama Saint Pisik keluarga Ye dan yang lainnya. Ternyata Lin Gongzi sebelumnya sangat kuat. Ya Tuhan, dia idolaku. Aku harus belajar darinya. Teriakan keheranan terdengar satu demi satu. Para pemuda ini sangat memuja para jenius terbaik. Terutama seseorang seperti Lin Suan, yang tidak memiliki identitas yang kuat tetapi mampu bangkit dari abu. Mereka merindukannya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa dia telah membunuh klon Raja Mahkota Ganda. Bisakah dia benar-benar melawan Raja Mahkota Ganda? Saya mendengar bahwa dia hanyalah Raja Mahkota Ganda. Ada pula yang mengatakan bahwa para jenius semakin meningkat setiap harinya, dan dialah satu-satunya yang berhasil mencapai tingkat keempat. Tahukah Anda apa artinya berada di daftar kedaulatan? Alkisah ada seseorang yang masuk dalam daftar penguasa dan menjadi Kaisar Agung. Dengan kata lain, ia memiliki banyak harapan. Semua orang terkejut. Daftar penguasa itu untuk penguasa muda. Bahkan Kaisar Agung akan muncul di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, masa depan Lin Suan tidak terbatas. Lin Gongzi, Anda orang yang murah hati. Mohon maafkan kami. Pada saat ini, Yuan Jue, Jian Xiao, dan yang lainnya berjalan mendekat lagi. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Para ahli tanah suci di belakang mereka juga sangat gugup. Di sisi lain, orang-orang di tanah suci segala awal putus asa. Mereka tidak bisa pergi atau tinggal. Lagi pula, tanah suci awal mula mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan ras primal chaos. Bagaimana Lin Suan akan menghadapi mereka? Lin Suan melirik mereka dan sudut mulutnya terangkat. Hari ini, Dewa Templar saya mendapatkan banyak sekutu. Saya sangat senang. Karena itu, saya akan bersikap lunak. Berlututlah dan bersujud, akui kesalahanmu, lumpuhkan lenganmu, dan keluar dari sini. 5249. Berlututlah dan bersujud, meminta maaf, lumpuhkan lenganmu sendiri. Bagi para jenius, hal ini bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Oleh karena itu, semua orang memandang Yuan Jue, Jian Xiao, dan tanah suci semua awal. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Ketika orang-orang itu mendengar syarat itu, muka mereka menjadi pucat pasi. Ini sama saja dengan menginjak-injak wajah mereka dengan kejam. Untuk sesaat, mereka ragu-ragu. Pada saat ini, Yuan Jue berdiri dan berkata dengan dingin. Apa? Kamu masih tidak mengerti. Karena kamu tidak bertobat, kamu bisa masuk neraka. Tubuhnya memancarkan aura baik dan jahat yang sangat menakutkan. Mendengar ini, Yuan Jue menebas tubuh mereka dengan pedangnya. Bisakah mereka melawan Lin Woody? Hanya ada satu hasil, kematian. Oleh karena itu, mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu berlutut dan menundukkan diri di tanah. Lin Gongzi, kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Setelah mengatakan itu, mereka berlutut dan memotong lengan mereka. Darah menetes ke dalam kekosongan dan menembus tanah. Orang-orang ini membenamkan kepala mereka dalam-dalam ke dalam tanah. Baiklah, enyahlah. Lin Xuan melambaikan tangannya. Mereka semua adalah semut. Dia tidak peduli dengan mereka. Apa yang diinginkannya adalah mengintimidasi dunia. Orang-orang di tanah suci semua awal tentu saja tidak berani melawan. Mereka berlutut dan memotong lengan mereka sendiri. Kemudian, mereka segera pergi. Orang-orang dari tanah suci lainnya bergembira dan menghela nafas lega. Metode berdarah besi Lin Woody telah memperluas wawasan semua orang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi musuh dengannya di masa depan. Setelah perjamuan berakhir, Lin Xuan membawa Peacock dan Yunyu pergi. Yang lainnya juga pergi satu demi satu. Berita tentang apa yang terjadi di sini telah menyebar. Untuk sesaat, seluruh kota kuno Yuhua terkejut. Ya Tuhan, apa yang Kau katakan? Lin Woody dan Hun Tian bertarung. Itu tidak mungkin, kan? Keduanya sangat menakutkan. Apa hasilnya? Lin Woody dengan mudah membunuh klon Hun Tian. Seperti yang diharapkan dari seorang makhluk tertinggi. Dia memang kuat. Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ras primal chaos menggetakkan gigi dan meraung, Lin Woody, Tunggu saja. Kau mati. Mereka telah kembali untuk meminta tubuh utama Hun Tian keluar dari pengasingannya. Semua orang tahu bahwa setelah tubuh utama Hun Tian tiba, akan ada pertempuran yang mengejutkan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Metode Lin Suan benar-benar mengerikan. Para pangeran dan putri juga waspada. Di sisi lain, orang-orang dari Aula Su Chi tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka pertemuan ini akan membuahkan hasil seperti ini. Dia telah mengintegrasikan kekuatan begitu banyak tanah suci. Lin Suan menyerahkan urusan kuil kepada Pea Kok dan Xing Tian. Pada saat yang sama, dia bertanya tentang situasi Xia Jiu Yu. Xing Tian berkata, Kepala Istana Lama belum kembali. Apakah dia dalam bahaya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tetua Xia seharusnya tidak dalam bahaya. Lin Suan menduga bahwa kekuatan Xia Jiu Yu adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Dia pasti punya alasan untuk pergi. Lin Suan membawa Yun Yue kembali. Setelah mereka kembali, Orang-orang di Yayasan Abadi Bintang Sembilan semuanya tercengang. Nyonya Bintang Ungu datang sendiri dan bertanya, Lin Gong Si, kamu baik-baik saja. Hati-hati, Ras Primal Chaos mungkin ingin membalas dendam padamu. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Jangan khawatir, jika mereka berani datang, aku akan mengirim mereka ke neraka. Nyonya Bintang Ungu terkejut. Lin Gong Si, aku sangat mengagumimu. Kau adalah idol aku. Lin Suan tertawa. Kakaknya ini terlalu sopan. Nyonya Bintang Ungu menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengagumi Lin Suan. Sejujurnya, dia adalah ahli dasar keabadian, keturunan dari dinasti abadi Yuhua. Dengan identitas seperti itu, Madame Purple Star selalu berada tinggi di udara, memandang rendah orang-orang di luar. Tapi sekarang, setelah mengenal Lin Suan, dia berubah pikiran. Segala yang dilakukan Lin Suan sungguh luar biasa. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Lin Gong Si, buatlah persiapan. Pembukaan pertemuan yang menguntungkan sudah sangat dekat. Lebih baik sesuaikan fisikmu dengan puncak dan bersiap setiap saat. Apa itu ciptaan? Lin Suan bertanya. Saya tidak yakin dengan rinciannya. Saya hanya mendengar bahwa dinasti abadi Yuhua memiliki gerbang kenaikan. Begitu Anda masuk, Anda akan dapat memasuki tanah abadi. Gerbang kenaikan. Tanah abadi. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Hanya namanya saja terdengar misterius. Dao agung yang agung di dalamnya pasti sangat menakutkan. Lin Suan pasti tidak akan melewatkannya. Masih ada waktu sebulan lagi. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya, Lin Suan, Yunyu dan yang lainnya kembali ke pengasingan mereka. Tiga hari kemudian, seseorang datang. Nyonya bintang ungu berkata, Lin Gong Si, seseorang mencarimu di luar. Siapa ini? Lin Suan bertanya. Nyonya bintang ungu memberikan penjelasan sederhana. Pihak lain tampaknya berasal dari Istana Valet. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar itu. Seharusnya itu Qin Si Aner. Di mana dia? Nyonya bintang ungu berkata bahwa dia telah kembali. Tetapi dia memberinya sebuah gulungan. Setelah Lin Suan menerimanya, dia mulai memeriksanya. Memang ada pesan yang direkam oleh Qin Si Aner di dalamnya. Isinya tentang Shen Jing Kiu. Lin Suan, Shen Jing Kiu telah muncul. Dia ada di panggung abadi kubah langit. Jika kau ingin menemuinya, kau harus cepat. Jika tidak, Tuan Manor kita akan segera tiba. Lin Suan menyimpan gulungan itu dan menarik napas dalam-dalam. Platform abadi kubah langit. Dia menatap Nyonya bintang ungu dan berkata, saya ingin pergi ke platform abadi kubah langit untuk menemui seseorang. Nyonya bintang ungu tidak bertanya apa-apa. Karena sekarang, dia sepenuhnya mengagumi Lin Woody. Dia akan mendukung Lin Suan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia buru-buru membawa Lin Suan ke platform abadi Sky Dome. Platform abadi kubah langit juga merupakan salah satu kekuatan yang menakutkan. Tempat ini terletak di langit, dikelilingi oleh awan dan kabut. Tempat ini sangat misterius. Orang yang datang berhenti. Suara dingin datang dari awan dan para penjaga platform abadi berjalan keluar. Nyonya bintang ungu menyatakan identitasnya. Saya adalah platform abadi bintang sembilan. Dia mengeluarkan sebuah token. Jadi itu adalah Tuan Muda Nyonya bintang ungu. Saya penasaran mengapa Tuan Muda Madame Purple Star datang ke platform abadi Sky Dome kita. Sudah lama aku tidak bertemu Mo Chang Kiong. Aku ingin bertemu dengannya dan bertanding dengannya. Mo Chang Kiong juga merupakan karakter berperingkat tinggi di Sky Dome Immortal Platform. Oleh karena itu, setelah para pengawal mendengar hal ini, mereka buru-buru mengundang Nyonya bintang ungu masuk. Lagi pula, identitas Madame Purple Star tidaklah biasa. Mereka tiba di sebuah istana yang bagaikan surga. Nyonya bintang ungu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lin Suan, di sisi lain, berdiri di sana dan melihat sekeliling. Cahaya kemasan melintas di matanya. Dia mencari keberadaan Sen Jing Kiu. Di dalam Sky Dome Immortal Platform, ada lapisan batasan dan formasi di mana-mana. Mata ilahi rahasia surga Willin Suan sangat kuat. Dia bisa melihat melalui formasi untuk menyelidiki. Hmm. Di sebuah halaman, seorang pria parubaya mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Seorang wanita di sampingnya bertanya. Apa yang sedang terjadi? Di hadapan mereka berdiri sebuah tungkupil dengan nyala api yang berkelap-kelip. Jelas sekali mereka sedang meramupil. Pria parubaya itu berkata, Saya merasa ada yang sedang menyelidiki kita tadi. Mustahil. Wanita yang terbakar itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa menyelidiki formasi di sekitar mereka? Lagi pula, siapa di Immortal Platform yang berani menyelidiki tempat ini? Apakah karena Anda terlalu gugup saat meramupil? Tenanglah sedikit. Mungkin Anda sedang berhalusinasi. Pria parubaya itu mengangguk. Mungkin, dia memejamkan matanya lagi. Di gunung lain, binatang iblis meraung tanpa henti. Banyak orang menggunakan ilusi untuk melatih binatang iblis ini. Dan di seberang gunung itu, ada ladang obat-obatan. Ada sosok berpakaian merah di sana. Dia memiliki wajah yang cantik dan tidak lain adalah Sen Jingkyu. 5.250. Ketemu. Lin Xuan menarik kembali pandangannya. Kemudian, dia terbang ke udara dan meninggalkan aula itu. Zixing terkejut. Lin Gongzi, kamu mau ke mana? Dia bergegas mengikutinya. Bagaimanapun, ini bukan wilayah mereka, melainkan wilayah Abadi Sky Dome. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak formasi susunan. Tubuh Lin Xuan memancarkan aura yang mengerikan. Seekor binatang hampa muncul di sampingnya dan langsung melompat melalui angkasa. Zixing sangat cemas. Lin Gongzi, kamu mau ke mana? Apakah kau akan pergi ke inti platform Abadi Sky Dome? Ada banyak sekali monster tua di sana. Kalian akan dibunuh. Lin Xuan berkata, aku akan pergi ke puncak gunung. Di sana ada banyak binatang iblis dan ladang tanaman obat. Aku tahu, itu pegunungan daun gugur. Aku akan membawamu ke sana. Zixing menghela napas lega. Untungnya, itu bukan tempat inti. Sepanjang jalan, ada juga banyak penjaga. Zixing berbohong, mengatakan bahwa dia ingin bertemu Mo Chang Kiong di sana. Baru pada saat itulah para penjaga membiarkannya pergi. Di sisi lain, seorang pria berbaju perang berjalan keluar. Dia adalah Mo Chang Kiong. Setelah menerima berita itu, sudut mulut Mo Chang Kiong melengkung. Zixing datang mencariku. Perdebatan, orang ini bukan tandinganku. Sepertinya, kali ini, aku harus menekannya dengan benar. Dia berjalan menuju aula. Tetapi ketika dia tiba, dia mendapati aula itu kosong. Apa yang sedang terjadi? Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Mungkinkah pihak lain tahu bahwa dia bukan tandinganku? Jadi dia pergi. Di mana dia? Mo Chang Kiong melambaikan tangannya. Seorang penjaga masuk dari luar dan berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, Tuan Muda Zixing telah pergi. Kemana dia pergi? Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Dia pergi jauh ke timur. Anda boleh pergi. Mo Chang Kiong melambaikan tangannya, lalu dia naik ke udara dan terbang keluar. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa penjaga. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Zixing telah pergi ke pegunungan Valenlif. Mengapa dia pergi ke sana? Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Sebuah formasi susunan bergedip di bawah kakinya, memindahkan sosoknya dan menghilang. Di pegunungan Daun Gugur, ada daun-daun merah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Setelah mendarat, mereka berubah menjadi warna emas yang sangat ajaib. Di hutan merah ini, ada ruang terbuka. Ladang pengobatan telah didirikan di sana. Berdiri di tepian adalah seorang wanita berpakaian merah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dagunya sedikit terangkat. Di bawah sinar matahari, sisi wajahnya tampak sangat melamun. Itu seperti kaca kristal. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan tercengang. Wanita ini tidak lain adalah Sen Jingkyu. Ia menatap daun-daun merah yang berguguran di langit. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat langit yang jauh. Apakah ada yang datang? Dia bergumam pelan. Detik berikutnya, kekosongan terbelah dan dua sosok muncul. Seorang ahli, aura yang mengerikan sekali. Sen Jingkyu segera menatap salah satu di antara mereka. Orang itu mengenakan jubah hitam dan berwajah tampan. Matanya bersinar kemasan. Tampaknya bisa melihat menembus segalanya. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kiyu, R, itu sungguh kamu. Itu Lin Suan. Begitu dia sampai dan melihat sosok di depannya, dia langsung bersorak kegirangan. Dia berjalan maju. Berhenti. Sen Jingkyu berteriak dan aura mengerikan menyebar. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Lin Suan tercengang. Apa maksudmu, Kiyu R? Apakah kamu tidak mengenali saya? Saya kakakmu Lin Suan. Kakak Lin Suan, ekspresi kebingungan muncul di mata Sen Jingkyu. Dia tampak sedikit familiar. Aku tidak ingat punya Big Brother. Kenapa kau mencariku? Suaranya dingin, dan itu mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak mengenali saya? Lin Suan bahkan lebih tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Kiyu R, jangan bercanda denganku. Ada apa denganmu? Wajah Lin Suan menjadi sedikit dingin. Sebelumnya, ketika Kinsianer memberitahunya bahwa Sen Jingkyu telah pergi ke rumah ungu, dia punya firasat buruk. Sekarang, memang ada masalah. Kiyu R tidak mengenalinya. Apakah itu perbuatan hakim daerah? Saudara Lin, apakah Anda mengenalnya? Di belakangnya, Zixing juga terkejut. Adegan ini agak aneh. Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia terus berjalan maju. Sen Jingkyu merasakan bahaya. Sebuah pusaran air emas muncul di tubuhnya, dan memancarkan energi yang mengerikan. Jangan mendekat. Dia membuat retakan di tanah. Jika kau melangkahi celah ini, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Suan berhenti di depan retakan itu. Rasa sakit muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Purple Mansion terkutuk itu. Beraninya mereka menyerangmu. Jangan khawatir, Kiyu R, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Lin Suan masih ingin berjalan maju. Aura Sen Jingkyu memadat, dan dia hendak melancarkan serangan pamungkas. Namun, pada saat ini, kekosongan itu retak lagi, dan sebuah sosok muncul. Dia muncul di antara mereka berdua. Sosok ini menghalangi jalan Lin Suan. Kau menyerangku di sini. Apakah kau tidak menaruh platform abadi Sky Dome di matamu? Pria yang muncul itu memiliki aura yang mengerikan. Itu seperti sepotong surga, dan itu tak tertandingi. Siapa yang menghalangiku akan mati? Lin Suan sangat marah. Sekarang Sen Jingkyu menghadapi masalah seperti itu, dia menjadi sangat cemas. Siapapun yang berani menghalanginya akan menjadi musuhnya. Lin Suan melangkah maju, api meletus dari tubuhnya, dan dia seperti dewa matahari, turun ke langit dan bumi. Berhenti. Melihat kejadian itu, nyonya bintang ungu pun buru-buru berteriak. Dia terbang mendekat dan berkata, Tuan, jangan menyerang. Saya Mo Chang Kiong. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Mo Chang Kiong, ini adalah teman yang ku bawa ke sini. Dia tidak punya niat jahat. Teman, Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Lin Suan juga tidak menyerang. Pihak lain seharusnya adalah seorang bangsawan dari platform abadi kubah langit. Dia menarik telapak tangannya. Mo Chang Kiong menatap nyonya bintang ungu dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Madame Purple Star tampak bingung. Sejujurnya, saya juga tidak begitu yakin. Lin Gong Si, bisakah Anda menjelaskannya? Tatapan Lin Suan tertuju pada Sen Jing Kiu. Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Tuan ini, dia adalah seorang jenius dari panggung abadi istana ungu dan tamu dari panggung abadi kubah langit kita. Jika kamu berani menyerangnya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jelas, ini adalah peringatan bagi Lin Suan. Nyonya bintang ungu juga berkata, Lin Gong Si, mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Dia juga tidak ingin Lin Suan menyinggung keagungan platform abadi kubah langit. Lin Suan melirik Mo Chang Kiong. Aku tidak ingin bermusuhan dengan platform abadi kubah langit. Hanya saja dia adalah pendamping Daoku. Sekarang karena ada masalah dengan jiwanya, aku harus bertindak untuk menyelamatkannya. Apa, teman Dao? Mo Chang Kiong mengerutkan kening. Nyonya bintang ungu juga terkejut. Namun, dari apa yang terlihat, Lin Suan tidak bercanda. Mo Chang Kiong berkata, Perisen ini adalah penerus keempat dari panggung abadi istana ungu. Aku belum pernah mendengar dia punya suami. Kamu, apakah kamu berbohong padaku? Hem, gelombang. Lin Suan mendengus dingin. Sudah kubilang sebelumnya, masalah dengan jiwa rekan Daoku disebabkan oleh Purple Mansion Immortal Platform. Aku punya dendam dengan Purple Mansion. Jika kau bersikeras membantu mereka, jangan salahkan aku. Lin Suan tidak ingin menjadi musuh dengan platform abadi Sky Dome. Namun jika Sky Dome Immortal Platform ingin bermusuhan dengannya, maka maaf. Demi Shen Jing Kiu, Lin Suan berani menjadi musuh seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!